Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat watch film dimanapun berada Semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan risiko yang melimpah Pada kesempatan kali ini, watch film akan mengulas film yang dirilis pada tahun 2002 dengan judul Shakti the Power Shakti the Power berkisah tentang perjuangan seorang ibu untuk menyelamatkan putranya dari seorang pria tua yang berusaha untuk menjadikan putrinya sebagai seorang pembunuh Nah sahabat, seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk langsung saja kita tonton video berikut ini Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Nandini Nandini tinggal bersama dua orang pamannya karena Nandini sudah tidak memiliki orang tua Mereka tinggal di Kanada dan kedua paman Nandini ini sibuk mencari pria yang sesuai untuk keponakannya itu Mereka pun kemudian menjodohkan Nandini dengan seorang pria bernama Sekar Singkat cerita, Nandini dan Sekar akhirnya menikah dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Raja Suatu hari, Sekar mengetahui berita jika di India terjadi sebuah ledakan bom Ia pun segera menelpon keluarganya dan Sekar diminta untuk segera pulang ke kampung halamanya karena ibunya sedang sakit Ketika turun dari pesawat, Sekar dan keluarganya terpaksa menaiki bis yang dipenuhi oleh para penumpang Mendadak di tengah perjalanan bus mereka dihentikan oleh sekelompok penjahat Para penjahat itu mengejar Sekar dan bersiap untuk membunuhnya Beruntung, Sekar diselamatkan oleh pamannya yang membawa segerombolan anak buah bersenjata Ternyata di sana tengah terjadi perang antar desa yang melibatkan keluarga Sekar Sekar kemudian dibawa ke desa dan di tengah perjalanan Ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Pratap yang sekarang menjadi seorang kepala polisi Beberapa saat kemudian, Sekar dan Andini tiba di desa dan di sana Ia disambut dengan gegap gempita oleh ratusan warga Ayah Sekar terlihat senang menyambut cucunya yang bernama Raja Dan setelah bertemu dengan ayahnya, Sekar kemudian bertemu dengan ibu dan adik perempuannya Ibu sekarang ternyata baik-baik saja Ia selamat dari ledakan bom itu yang menjadi korban adalah calon suami adik Sekar Sekar juga memiliki seorang kakek yang sudah tua Dan kakek Sekar terlihat tidak berdaya Dan hanya bisa terbaring di ranjangnya akibat termakan usia Ternyata Sekar diserang oleh para penjahat sebagai bentuk balas dendam Karena ibu dari ketua geng musuh keluarga Sekar dihabisi oleh ayah Sekar Musuh dari keluarga Sekar adalah seorang pria yang bernama Pisa Perang antar desa itu sudah berlangsung dari generasi ke generasi Dan korban berjatuhan di kedua belah pihak Sekar sendiri tidak mau terlibat karena ia tidak menyukai kekerasan dan pertumpahan darah Tetapi tidak ada yang mau mendengarkan Sekar Karena hal itulah, Sekar jenuh dengan pertempuran itu dan ia memilih pergi ke Kanada dan tinggal disana selama 8 tahun Di sisi lain, seorang pemuda bernama Teja tertangkap dan Teja adalah keponakan sekaligus tangan kanan dari Tuan Pisa Adik perempuan Sekar yang bernama Duta meminta ayahnya untuk membunuh Teja karena Teja adalah pembunuh calon suaminya Namun Sekar merayu ayahnya agar melepaskan Teja karena ia tidak ingin ada pertumpahan darah lagi Ayah Sekar yang bernama Narsima adalah pemimpin kelompok yang bertikai dengan Tuan Pisa Narsima tidak mau mengampuni Teja karena menurutnya jika ia melepaskan Teja hari ini Maka Teja akan membunuh dirinya di kemudian hari Seluruh warga desa menari merayakan kematian Teja Apakah Narsima menari bersama Raja yang membuat Sekar marah? Karena hal itu, Nandini tidak betul tinggal di desa itu Ia ingin segera pulang ke Kanada Saat Sekar mengutarakan niatnya untuk pulang bersama Nandini Ibunya justru meminta Sekar untuk tinggal sementara waktu Sambil menunggu hari ulang tahun Sekar dan mereka Harus menunggu 4 hari lagi untuk menyambut hari ulang tahun tersebut Esok harinya, seorang politisi bernama Tuan Gautam mendatangi kediaman ayah Sekar Gautam sekarang berhasil menjadi seorang menteri berkat dukungan kuat dari Tuan Narsima dan para pengikutnya Selama menjadi menteri, Gautam melupakan janji-janjinya untuk membangun desa Dan hal itu membuat Narsima mengusir Gautam dari rumahnya Gautam pun tidak terima dan ia kemudian mendatangi kebu Tuan Pisa Tuan Pisa yang juga masih dendam karena keponakannya tewas di tangan Narsima Pada akhirnya mau menerima Gautam dan bekerja sama Untuk mencari pembunuh bayaran dan membunuh Narsima Di sisi lain, terlihat Narsima sedang mengajari cucunya menyalakan bom Dan hal itu tentu saja, memicu kemarahan Nandini Melihat itu Nandini memaki-maki ayah mertuanya Bahkan melontarkan kata-kata kasar dengan mengatakan bahwa Narsima bukan manusia, melainkan binatang Nandini baru berhenti marah ketika Sekar ingin menampar dirinya Beberapa saat kemudian, orang suruhan Pisa mendatangi kediaman Narsima Ia berbohong dan mengatakan bahwa seorang kontraktor Siap membangun desa itu dengan syarat Tuan Narsima harus bertemu dengannya Tapi Narsima tidak mau menemui siapapun Jika ada yang ingin membangun desa itu, maka orang tersebut harus bertemu dengan dirinya Akhirnya Sekar tertarik untuk pergi karena ia ingin ada orang yang mau membangun desanya Ternyata hal itu hanyalah jebakan agar Narsima bisa keluar dari desa dan dibunuh oleh orang-orang Tuan Pisa Di tengah perjalanan, Sekar menggantikan ayahnya Di tengah jalan, mobilnya diserang dan terjadi ledakan besar Untungnya, Sekar berhasil selamat sekalipun banyak dari anak buah Tuan Narsima yang tewas Saat Sekar berusaha melarikan diri, dia justru tertembak dan dibunuh oleh pembunuh bayaran suruhan Tuan Pisa Karena kejadian itu, Nandini begitu terpukul Atas kematian suaminya itu dan ia segera membawa keluar aja dari tempat itu Sebelum sempat beranjak pergi, Ibu Sekar meminta Nandini untuk menunaikan ritual pemakaman Sekar Beberapa saat kemudian, polisi Prata berusaha untuk mencari pembunuh Sekar Dan menyelesaikan kasus itu secara jalur hukum Tetapi mereka justru diusir oleh Narsima Dan dia mengatakan jika dirinya sendiri yang akan menuntut balas Setelah melakukan ritual pemakaman Narsima kemudian membunuh politisi Gautam Saat melakukan pembunuhan itu, ia bahkan membawa cucunya untuk menyiasikan sendiri kejadian tersebut Tidak hanya itu, ketika Nandini ingin membawa pulang Raja ke Kanada Tuan Narsima melarangnya Ia ingin agar Raja tinggal di desa itu dan menjadi penerus ayahnya sebagai pemimpin para gangster di sana Nandini pun tidak terima, tetapi ia tidak bisa merebut Raja dari Narsima Tuan Narsima bahkan memamerkan dirinya jika ia mengaku menguasai 40 desa dan dia mengecam almarhum anaknya Karena menjadi seorang pengecut dan melarikan diri ke luar negeri Maka dari itu, Narsima ingin mendidik Raja menjadi seseorang yang pemberani seperti dirinya Mendengar hal itu, Nandini berusaha untuk menampas Raja dari Narsima, tetapi ia justru ditampar Suatu hari Nandini pernah mencoba melarikan diri dengan membawa Raja Namun ia justru bertemu dengan Tuan Pisa yang berniat jahat kepadanya Pisa ingin menjadikan Nandini sebagai istrinya, sedangkan Raja harus ia bunuh karena Raja adalah keturunan Narsima Beruntungnya, anak buah Narsima segera datang untuk menyelamatkan Nandini dan membawanya pulang ke rumah Ibu Sekar kemudian meminta Nandini untuk pergi dari desa dan menjalankan hidup baru dengan menikah lagi Asalkan Raja tetap di desa bersama mereka Menurutnya, Nandini bisa menikah dan punya anak lagi, sementara Raja adalah pewaris terakhir keluarga Narsima Di sisi lain terlihat seorang pemuda bernama Jai Singh dimasukkan ke dalam penjara karena menyelundupkan alkohol Jai Singh adalah pemuda yang bermimpi ingin pergi ke Dubai dan mencari kerja di sana Karena itulah, ia melakukan pekerjaan serabutan yang bisa menghasilkan uang untuknya Sebelum Sekar tewas, ia pernah meminta bantuan polisi peratap untuk mengurus paspor keluarganya Supaya setelah hari ulang tahunnya, Sekar bisa langsung pulang ke Kanada bersama keluarganya Namun Nandini tidak putus asa, ia kembali mencoba melarikan diri Nandini dan Raja berusaha menyelinap masuk ke dalam mobil yang mengangkut amunisi bom Kemudian dia datang ke kantor polisi untuk meminta bantuan polisi peratap agar menolong dirinya Tetapi peratap menolak karena ia takut dengan Narsima Peratap kemudian memberikan paspor kepada Nandini dan beberapa saat kemudian Narsima datang ke sana dengan penuh amarah Narsima pun mengurung polisi peratap dan semua polisi lainnya di dalam tahanan Dan di saat itulah, Jai Singh berhasil keluar dari penjara Narsima kemudian memukuli Nandini dan ketika itu terjadi Tidak ada seorang pun yang berani menolongnya Orang-orang hanya menonton kejadian tersebut dan hanya Raja yang berusaha untuk menolong ibunya Dengan memukuli kakeknya itu Tuan Narsima yang kejam kemudian melempar Raja yang membuat Nandini sangat marah Akhirnya Narsima merampas Raja dari Nandini dan mereka meninggalkan Nandini sendirian Nandini kemudian mengejar Narsima hingga ke kediamannya Namun di sana Nandini justru disekap di dalam sebuah gudang Adik Sekar yang bernama Duta berusaha merayu ayahnya agar Nandini dikeluarkan dari gudang itu Tetapi Narsima benar-benar keras kepala Ia bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang berani melepaskan Nandini dari sana Malam harinya saat Raja tidur bersama Narsima Ia terbangun dan segera mencari ibunya Sementara itu Ibu Sekar bersama kedua putrinya meledakan gudang senjata Dan ketika kebakaran hebat terjadi konsentrasi Narsima teralihkan Dan saat itulah Ibu Sekar berusaha untuk melepaskan Nandini Ibu Sekar sadar jika Nandini begitu menderita Ia menyesal telah menyakiti Nandini dan ia menebus kesalahan itu Dengan membantu Nandini melarikan diri Setelah melihat pintu gudang terbuka Tuan Narsima sadar jika istrinya terlibat dalam pelarian Nandini Ia kemudian memukuli istrinya sendiri Sementara itu anak buah Narsima terus mengejar Nandini Tetapi aksi mereka dicegah oleh Duta Nandini pun berhasil melarikan diri Tetapi Duta justru tewas tertembak oleh pamannya sendiri Beberapa saat kemudian Nandini tiba di lokasi di mana Sekar dibunuh Ia mengetahui tempat itu setelah melihat serpihan pakaian Sekar Nandini kemudian diselimuti oleh kesedihan yang mendalam Dan setelahnya ia pergi dari tempat itu Namun di tengah perjalanan Nandini justru kelelahan dan membuat ia terjatuh dan pingsan Raja kemudian bergegas mencari air Tetapi di saat bersamaan Mobil anak buah Narsima ada di tempat itu Mobil itu mogok dan mereka juga butuh air Raja yang melihat itu dia pun bersembunyi Dan beruntungnya mobil tadi bisa diperbaiki Dan anak buah Narsima segera pergi Raja pun akhirnya bisa mendapatkan air Dan ia memercikan air itu ke wajah ibunya Yang membuat Nandini terbangun Di tempat lain Jai Sing sedang bermimpi menari bersama bintang idolanya Mimpinya terhenti saat ia diinjak oleh anak buah Narsima yang sedang mengepung Nandini Jai Sing pun marah dan tidak terima Ia memaksa anak buah Narsima untuk meminta maaf Namun mereka enggan meminta maaf Yang membuat Jai Sing akhirnya memukul anak buah Narsima Dan terjadi perkelahian disana yang membuat mereka dikalahkan oleh Jai Sing Setelah melihat kekuatan Jai Sing dalam mengalahkan anak buah Tua Narsima Nandini kemudian meminta bantuannya agar menolong dirinya supaya bisa keluar dari desa itu Ia kemudian menawarkan sejumlah uang dolar Dan akhirnya Jai Sing pun tergiur dan mau menolong Nandini Di sisi lain anak buah Narsima kembali ke desa dan ia memberitahu jika Nandini diselamatkan oleh Jai Sing Mendengar itu Narsima pun marah dan dia bergegas mencari Nandini Akan tetapi istrinya melarang dengan cara mengancam Narsima bunuh diri Dengan cara menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya Tetapi aksinya itu dihentikan oleh Narsima dan dia memelas kepada suaminya Agar melepaskan Nandini dan cucunya Karena menurutnya Nandini adalah seorang wanita yang baik Dan ia ingin agar anaknya Raja menjadi orang baik-baik Bukan sebagai pembunuh seperti kakeknya Jika Raja dipaksa untuk menjadi penerus Maka suatu saat dia akan bernasib sama seperti ayahnya Setelah mendengar kata-kata istrinya perlahan hati Narsima mulai sadar Di tempat lain Jai Sing yang membawa Nandini keberadaan mereka diketahui oleh Tuan Pisa Pisa kemudian membawa Sandi si pembunuh bayaran Untuk membidik Raja dari kejauhan namun tembakan itu mengenai Jai Sing Sekalipun tertembak Jai Sing masih bisa selamat Dan ia kemudian merusak rambu kereta api agar kereta yang melintas bisa berhenti Tindakan Jai Sing terbukti efektif Kereta api yang melintas kemudian berhenti dan Nandini berhasil masuk ke dalamnya Sementara Jai Sing, ia kemudian menghajar para penjahat yang berniat membunuh Raja Jai Sing akhirnya berhasil membunuh Tuan Pisa dan Sandi Tetapi ia sendiri justru terluka parah yang membuatnya sekarat Sebelum meninggal dunia, Jai Sing menyempatkan dirinya untuk merokok Dan menghitung uang dolar yang Nandini berikan kepadanya Di sisi lain, Nandini pun telah tiba di bandara namun ia dikejar oleh Tuan Narsima Kedatangan Tuan Narsima kali ini bukan untuk merampas Raja Tetapi ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada cucunya itu Sekaligus memberikan berkat pada Nandini Ternyata, setelah dibujuk istrinya, Tuan Narsima sadar dengan kesalahan yang ia lakukan Kemudian film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!